Pasukan Salib adalah sekelompok pasukan yang sangat kuat dan sangat ditakuti dalam sejarah tentu saja karena mereka memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan kekuatan tempur yang luar biasa Pasukan ini terdiri atas banyak sekali ordo diantaranya Knights of the Tonic, Knights of Hospitaller, Knights of Templar dan sebagainya semua diantara mereka benar-benar memiliki reputasi yang sangat ganas di Eropa maupun di Timur Tengah Pada zaman yang sama, dikenal pula pasukan Hassassin Pasukan ini bergerak seperti ninja Hassassin adalah kelompok teroris yang terorganisasi, terlatih, dan memiliki kemampuan membunuh dengan cepat mereka biasa menyamar menjadi pengemis, sufi, atau rakyat biasa Pergerakan pasukan Hassassin, dijalankan dengan tingkat kerahasiaan dan akurasi tinggi Para pemimpin Sunni dan kaum Salib menjadi ketakutan dengan serangan senyap dan mendadak yang tak terduga sehingga menamakan mereka Hassassin yang artinya pembunuh Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pasukan Salib dan Hassassin keberadaan pasukan Mongol jauh lebih ganas dan menakutkan Pasukan Mongol adalah pasukan yang jangankan untuk dilawan mengantisipasinya saja, dianggap sebagai sesuatu yang sangat mustahil pada zamannya Pasukan Mongol bergerak sangat cepat, akurat, dan efisien Individu pasukan mereka memiliki kekuatan fisik serta ketahanan yang luar biasa dalam segala kondisi cuaca dan peperangan Tetapi coba anda bayangkan, jika pasukan-pasukan tersebut ketakutan menghadapi pasukan yang jauh lebih kuat daripada mereka Bahkan jika ketiga pasukan ini bersatu sekalipun, mereka benar-benar harus kewalahan berhadapan dengan satu pasukan yang sangat luar biasa yang jauh lebih superior Lantas pasukan apakah yang mampu mengatasi keganasan ketiga pasukan hebat tersebut? Suatu ketika, daerah tempat tinggal Al-Malik Baibar, yaitu wilayah Kipcak Turki di sebelah utara Laut Hitam, diserang oleh bangsa Mongol Sukunya adalah salah satu dari korban yang tertangkap, dan kemudian Baibar dijual sebagai budak Beberapa sumber mencatat, Baibar lahir pada tahun 620 Hijriah atau 1221 Masehi, di Kazakhstan atau Al-Kaukas Al-Malik Baibar tidak pernah mengenal siapa orang tuanya Seakan hidupnya, diawali dengan menjadi budak yang dijual di pasar-pasar Bagdad dan Damaskus Pada usia 8 tahun, dia hampir saja dibunuh oleh pemilik pasar budaknya Gara-gara dia tidak kunjung laku dijual, karena matanya sedikit cacat Baibar selamat dari pembunuhan, karena ada sebuah kebijakan dari Sultan Dinasti Ayubiah Yang pada waktu itu ingin mendirikan sebuah korps pengawal pribadi yang sangat tangguh dan setia Pada waktu itu, Sultan memikirkan, bahwa korp itu hanya bisa dibentuk kalau ia merekrut anak-anak terlantar Atau budak-budak belian yang masih kecil Baibar termasuk salah satu anak yang direkrut di unit khusus dan kemudian ditempatkan di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Nil Melampaui ekspektasi, Baibar ternyata adalah seorang yang jenius di bidang militer Dia ahli dalam pertarungan jarak dekat, ahli dalam taktik strategi perang dan memiliki stamina yang sangat luar biasa Selain itu Baibar juga menguasai bidang diplomatik dan urusan dalam negeri Pada pertengahan abad ke-13, pasukan salib menjadi yakin bahwa Mesir merupakan jantung pasukan dan gudang senjata Islam Sehingga menjadi hambatan bagi ambisi mereka merebut kembali Yerusalem Maka direncanakanlah perang salib ke-7 untuk menghancurkan dinasti Ayubiah di Mesir dan Suriah Serta merebut kembali Yerusalem Kaum salib meminta bangsa Mongol untuk menjadi sekutu mereka melawan kaum muslim Dimana tentara salib akan menyerang dunia Islam dari barat Sedangkan pasukan Mongol menyerang dari timur Guyuk Han Agung ketiga kekaisaran Mongol lalu mengatakan kepada utusan Paus Bahwa Paus dan Raja-Raja Eropa harus tunduk kepada kekaisaran Mongol Pada musim gugur 1248, kapal-kapal pasukan salib ke-7 yang dipimpin oleh Charles de Anjou dan Robert de Artois Yang merupakan saudara Raja Louis ke-9 mulai berlayar menuju Cyprus dan kemudian memasuki perairan Mesir Pasukan salib kemudian mendarat di Damieta pada bulan Juni tahun 1249 dan berhasil menduduki Damieta Kemudian tentara salib diperkuat dengan kedatangan Alphonse de Poitiers, saudara ketiga Raja Louis IX di Damieta Lalu pada bulan November tahun 1249, pasukan salib mulai berangkat untuk menyerang Cairo Dan pada saat yang sama, Sultan Ayubiyah Mesir yaitu Asali Ayub, wafat Hal tersebut menjadi tambahan penyemangat bagi pasukan salib Di pihak Mesir, Turan Syah Putra dan pewaris kesultanan kemudian dipanggil untuk naik tahta dan memimpin pasukan Mesir Peperangan dasyat meletus antara pasukan salib dan pasukan dinasti Ayubiyah Peperangan itu terjadi dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Februari tahun 1250 Di sebuah kota bernama Mansuroh yang terletak 120 km dari kota Cairo Gelombang utama pasukan salib yang dipimpin Louis IX tersebut Bertarung melawan pasukan muslim di Mansuroh Dan menyebabkan salah satu jenderal muslim Fahar al-Din Yusuf Gugur Mengetahui kondisi tersebut, Sontak Baibar berteriak sembari meneriakan takbir dan menembus pasukan salib Akibat serangan Baibar, ordo pasukan salib terkuat yang terdiri dari kesatria Templar dan kesatria Hospitaler Dibuat kocar kacir tak karuan, mereka tidak selamat dari tebasan dan amukan Baibar dan Farisi Sementara itu, kekuatan yang dipimpin oleh Robert de Artois bersama Templar dan kontingen Inggris Yang dipimpin oleh William Longesby, yang menyerang kam Mesir di Gideila juga berhasil dikalahkan dalam pertempuran Mansuroh Pertempuran di Mansuroh mengakibatkan Robert dan William terbunuh Sementara hanya segelintir pasukannya yang selamat Atas kekalahan pasukan salib ketujuh di Mansuroh Raja Louis menawarkan perdamaian, yaitu Pasukan Muslim harus menyerahkan Damieta, dan Louis akan menyerahkan Yerusalem dan sebagian tepian Syam Namun Sultan Turansyah menolak dengan tegas tawaran itu Kini Raja Louis IX tidak punya pilihan kecuali melarikan diri dari Mesir Pada malam hari, Raja Louis dan sisa pasukannya melarikan diri ke arah Damieta Namun di daerah Fariskur, pasukan salib berhasil dikejar Dan mereka tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dari pasukan Muslim Hingga akhirnya, Raja Louis dapat ditawan di Dar Ibn Luqman Mansuroh Yang bangunannya sampai sekarang masih ada di sana Kemenangan di Mansuroh semakin melejitkan nama Baibar Karirnya segera naik sebagai pimpinan Mamluk Asuhan Soleh Najmuddin Ayub Cairo telah selamat dari ekspansi bangsa Frank Dan menjadikannya benteng yang sulit dijebol oleh kekuatan salib Namun semesta Islam Persia, yaitu Baghdad dan Syam mulai menatap bayang-bayang ancaman lain Dunia Islam telah dijadikan sasaran oleh musuh yang datang dari bagian dunia lain Selain orang-orang berbaju salib, ancaman menakutkan itu datang dari Asia Dibawa oleh pendiri dinasti mengerikan yang sangat dikenal dalam sejarah manusia Dibawa oleh pendiri dinasti mengerikan yang sangat dikenal dalam sejarah manusia Terima kasih telah menonton!